Hai hai hai, welcome back to our podcast, The Couple, kami anak muda pembangunan perubahan. Yeay, teman-teman tahu kak, bintang namu kita masih ingat gak namanya dari minggu lalu? Udah pada nonton juga kan? Jangan dilewatkan. Oke, minggu ini seperti janji saya, kita akan membahas tentang tema yang berbeda lagi, yang sebenarnya menjadi tanyaan juga dari anak-anak muda, teman-teman sekalian nih. Apa ya? Ulang-ulang. Iya, putus-putus. Jenny putus-putus ya. Internetnya nih, kacang nih. Nanti udah bagus-bagus. Kok gak usah dibuang itu? Gak usah. Tunggu, ini takut lo Chris lagi gak ya? Oke. Oke. Hai, hai, hai. Welcome back to our podcast, The Couple. Kami anak muda pembangunan perubahan. Yeay. Teman-teman masih ingat gak dengan narasumber kita yang minggu lalu? Atau teman-teman sudah pada nonton kan podcast minggu lalu, topiknya tentang payo kepemimpinan. Sekarang kita masih punya Pak Tommy, untuk bersama-sama kita nih di rekamper. Halo Pak Tommy. Ya, halo Jenny. Halo. Halo. Aduh, apa kabar lagi ini Jenny? Gak sihat, luar biasa. Gak sihat loh biasa. Kali ini, kalau baca di atas, agak serem ya Pak ya, agak berat kayaknya nih. Tapi itu yang digumulin pertanyaan yang terpikirkan dari teman-teman nih lahirnya, makanya terciptalah topik ini gitu Pak. Jadi kita bahas ya Pak. Pak, kan kita suka dengar tuh, baik itu tidak berdosa, masih suci. Tapi satu sisi yang kita tahu, semua manusia telah jatuh dan terakhir berdosa gitu. Sehingga tinggulah nature-nature yang, atau sifat-sifat jahat. Itu, iya ya Pak, gimana gitu Pak? Iya. Jadi kalau kita membicarakan tentang manusia ya, kita sadar bahwa sebenarnya manusia itu, yang sekarang itu adalah manusia yang sebenarnya hidup di dalam, dosa asal ya, artinya dosa asal itu dosa dari Adam dan Hawa gitu. Jadi tidak ada manusia yang dapat terbebas, kalau kita katakan dari dosa dari Adam dan Hawa. Nah, ini yang disebut sebenarnya, apa namanya, solidaritas keberdosaan manusia. Bukan solidaritas yang lain malah, solidaritas dosanya ya Pak. Ya, jadi memang begitu keadaan kita sudah berdosa kepada Tuhan ya. Nah, kan ditanya oleh Jenny, ini bagaimana manusia itu terlahir dalam dosa. Jadi ibu bapak kita itu adalah juga keturunan orang berdosa. Kakek nenek kita juga itu keturunan orang berdosa. Maka kita juga adalah sebenarnya orang berdosa. Memang berbeda waktu Adam ya, Adam dan Hawa diciptakan, kemudian mereka ditempatkan di Taman Eden. Boleh dikatakan memang mereka itu bisa hidup tanpa dosa. Bisa. Jadi itulah yang Tuhan buat. Karena manusia waktu diciptakan, itu seperti Adam dan Hawa, itu memang mempunyai namanya kebenaran asali. kebenaran yang sebenarnya harus ada pada kita sekarang, kalau kita tidak berdosa. Tapi sekarang tidak. Nah, kebenaran asali itu, Adam dan Hawa itu, kalau kita kan biasanya, kalau bertemu dengan Tuhan ya, sekarang Tuhannya kan tidak kelihatan ya. Waktu Adam dan Hawa itu, mereka sebelum jatuh dalam dosa dengan Tuhan, itu bisa bertemu, bertemu juga secara fisik, Tuhan hadir di Taman Eden, Tuhan, artinya hidup mereka dengan Tuhan gitu loh. Langsung berinteraksi dengan Tuhan. Indah ya Pak. Iya, indah sekali. Kebenaran asali ya. Jadi mereka mengenal Tuhan itu, mengenal Tuhan secara sempurna. Bukan kayak kita sekarang yang mengenal Tuhan itu, kita membaca Alkitab. Tapi kita masih keliru bisa memahami Tuhan gitu. Iya kan? Nah, kalau dibilang Adam dan Hawa pada waktu sebelum jatuh dalam dosa, memang hidup di dalam kebenaran. Artinya kebenaran itu, apa yang difirmankan Tuhan sebenarnya, mereka taati. mereka hidup dalam firman. Cuma memang ada kesempatan terakhir itu, yaitu mengikuti apa yang dikatakan oleh si ular tua, si iblis. Mereka hidup juga di dalam kesucian. Jadi itu keadaannya yang sesungguhnya. Tapi begitu jatuh dalam dosa, ini semua rusak. Tidak ada lagi yang punya kebenaran asalis seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu, banyak orang mungkin ngomong, kita ini bisa membedakan, bisa hidup kok seperti kertas putih ya, seperti tadi anak-anak dilahirkan, seolah-olah lahir bersih begitu. Bersih, suci. Enggak. Coba contoh saja ya. Kita enggak ajar anak-anak yang kecil-kecil itu, kalau kita perhatikan, untuk misalnya mencuri ya. Enggak usah diajar gitu. Tapi misalnya satu hari, kita suka memberikan permen kepada dia. Mungkin adik kita yang masih kecil, kita kasih permen. Nah, dia senang makan permen gitu. Selalu minta, sambil merenging-renging, mana permen gitu ya. Nah, mungkin kita ada permen, kita taruh, misalnya karena itu coklat, kita taruh di kulkas. Kulkasnya mungkin rendah gitu, kita taruh. Satu hari dia lihat-lihat, oh di situ, kalau setiap mau dikasih coklat dia, kakaknya ngambilnya dari situ. Besok-besok dia coba buka kulkas itu. Lalu kemudian dia minta, dia ngambil, nanti kalau ketahuan, oh enggak kok, aku enggak ngambil, aku enggak ngambil kan gitu. Iya. Kan gak ada yang ngajarin ya Pak. Gak ada yang ngajarin. Nah, dia tahu juga bahwa itu dosa gitu loh. Itu udah mencuri. Jadi, itu naturnya manusia. Jadi, kalau kita mau cek, enggak ada orang sekarang yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Tapi kita memuji Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa, karena kita di dalam Yesus Kristus, maka kita ditebus. Nah, hari-hari ini, orang yang di dalam Kristus, itu dosanya diampuni, dan setiap hari dia bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, yang juga nanti akhirnya tidak lagi di dalam keberdosaan. Tiap hari itu Tuhan bentuk kita. Nah, seperti itu. Pak, dosa pertama itu yang kain membunuh Abel, benar ya Pak ya? Ya. Tapi, dosa pertama sebenarnya bukan hanya kain dan Abel. Dosa yang pertama itu, manusia saling lempar dosanya. Yang saya mau nanyakan ini mungkin, kok nature jahat itu kan Tuhan mengatakan, semuanya baik, yang diciptakan semuanya baik. Berarti nature jahat itu pada enggak ada yang ngajarin membunuh. Berarti itu dari mana? Ya. Nah, ini pertanyaannya bagus. Nature jahat itu dari mana? Kalau kita bicara nature jahat itu, itu manusianya sendiri yang mengambil suatu keputusan untuk memperontak kepada Tuhan. Jadi manusia sendiri itu mengambil keputusan untuk memperontak kepada Tuhan. Manusia memang diciptakan di awal itu dapat tidak berdosa. Tapi juga manusia bisa berdosa waktu diciptakan di awal. kalau saya mau baca, ada bahasa latinnya, pose non precare et mori, dapat tidak berdosa dan tidak mati. Dapat. Tapi juga bisa juga berdosa dan mati. Jadi akhirnya pilihannya manusia memang untuk memperontak kepada Tuhan. Nah, dari situ dia setelah memilih, memutuskan untuk memperontak kepada Tuhan. Sebenarnya yang terjadi pertama itu masuknya dosa dalam hidup manusia adalah dia terpisah dari Tuhan. Waktu dia terpisah dari Tuhan, nature yang tadi saya bilang kebenaran asali itu rusak. Maka yang muncul itu adalah semua kejahatan semua dosa. Jadi... Iya, iri hati, gitu. Iya. Cuma memang yang kita lihat seperti kain dan habil, yang muncul kan pembunuhan. Iya. Yang muncul pembunuhan. Ini dari iri dulu ya, Pak? Iya. Tapi kan kalau kita lihat dari dosa kejatuhan manusia itu, kan mulai, apa namanya, manusia satu dengan yang lain itu apa, kayak tidak harmonis. Kita lihat itu sebenarnya akar dari pembunuhan itu kan karena perkelahian ya, atau karena tidak berkesesuaian. Nah, tidak berkesesuaian yang pertama itu sudah terjadi waktu Adam dan Hawa, waktu jatuh dalam dosa. Adam lempar, ini perempuan yang kau tempatkan padaku, dialah yang mengambil itu. Itu sudah mulai tetap pecah. Hubungannya manusia saja terpecah, karena dia terpisah dari alam. Dengan sesama ya, Pak? Iya, dengan sesama terpecah. Nah, dari sini akar semua kejahatan muncul. Manusia sudah mulai retak hubungannya, retak hubungan yang sekarang mungkin kata-katanya masih baik. Tapi ada kata-kata yang berikutnya, Adam dan Hawa makin tegang gitu ya. Bisa ada pertengkaran. Nah, pertengkaran yang mungkin yang bisa memuncak itu, itu juga mungkin dilihat juga oleh kain pernah kepada orang tuanya. Adam dan Hawa, cuma tidak dicatat Alkitab kan. Akhirnya, kain yang memang hatinya jahat, ya mulai dengan lebih memuncak gitu loh, lebih intens, dosanya lebih naik lagi, ya membunuh. Kan tapi Tuhan sudah ingatkan tahapannya. Waktu apa itu, kain mau berdosa, Tuhan bilang, kenapa panas hatimu kan? Mulai panaskan dia. Baru kemudian habis panas, mukamu muram. Jengkel itu. Kesel. Ya, habis itu, Tuhan ingatkan, dosa sudah mengintip, menggoda, sangat menggoda dia. Nah, dia tidak menguasai diri, sudah karena keberdosaan, dan membunuh. Jadi ada tahap-tahapnya ya, orang sampai, seperti kain membunuh. Nah, dasarnya, hubungannya dengan Tuhan terpisah, hubungan antar manusia satu dengan yang lain, makin tidak harmonis, merenggang. Nah, disinilah terjadi kejahatan-kejahatan dengan sesama. Begitu, Jenny. Yes, mantap. Sudah mengerti sih, Pak, mulai dapat mengerti ini. Maaf, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini nih, terlintas dua ayat, gitu kan. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Terus, di Roma juga ada roh memang penulut, tapi daging itu lemah. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang, dengan godaan dunia, semakin kencang, Pak. Mungkin nggak kita bisa, jadi yang seperti ayat ini, jadilah kudus. Sebab aku ini kudus. Dapatkah kita, Pak, bisa hidup kudus di zaman ini, dan gimana, gitu. Dagingnya masih kuat, gitu, Pak. Mau mengampuni aja saat ini, sisa, gitu ya. Mungkin ngalamin buli atau pengkhianat, kita jadi marah, jadi bensi, gitu kan. Matikan daging kita, roh memang tahu, gitu. Kita belajar untuk mengampuni, seperti itu, Pak. Tapi dagingnya begitu kuat. Jadi pertanyaannya itu, Pak. Jadi, bagaimana kita bisa dikudus di zaman sekarang, sama bagaimana untuk mematikan nature? Ya, dosa itu, daging itu dalam hidup kita. Ini maaf, Jenny, saya batuk. Jadi saya silent tadi sebentar. Ini pertanyaannya bagus sekali, Jenny, ya. Apakah kita dapat hidup kudus, ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi kita, daging itu lemah, ya. Jadi kita bisa menuruti daging. Sangat mungkin sebenarnya kita hidup dalam kekudusan. Hanya memang karena kita masih hidup di dalam daging, kita masih bisa mengalami kejatuhan. Tapi begini, untuk kita bisa mengatakan tidak terhadap dosa, itu perlu ada kuasa dalam kehidupan kita. Kuasa ini bukan dari diri kita sendiri. Jadi, kalau kita bicara, ah, saya mau hidup suci hari ini. Tapi dengan kekuatan. Besok ya tahu lagi. Iya. Tapi itu karena kekuatannya sendiri, cuma maunya sendiri. Nah, yang kita perlukan dalam kehidupan kita, yang berperan untuk kita hidup kudus, yaitu yang namanya kudus. Roh kudus. Roh itu kudus, ya. Roh kudus. Disebut roh kudus itu karena pribadi ketiga dari alat teritunggal, disebut roh kudus. Itulah yang dapat menguduskan kita tiap hari. Artinya begini, roh kudus itu hadir dalam hidup kita, itu sejak kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Jadi, kalau anak-anak muda sekarang mau hidup dengan di tengah-tengah dunia yang kotor, yang macam-macam ini, mau hidup kudus, itu artinya dia perlu mempunyai sikap yang pertama adalah dia membuka hatinya kepada Tuhan Yesus. Yesuslah yang bertakta dalam hatinya. Nah, kalau Yesus sudah bertakta di dalam hatinya, yang memimpin hidupnya sepenuhnya, itu roh kudus berdiam dalam hatinya. Nah, roh kudus inilah yang selalu mengingatkan kita bahwa kalau ada sesuatu yang nanti akan menuju untuk menjurumuskan kita, akan membuat kita melenceng daripada kendah Tuhan, itu roh kudus ingatkan, oh kamu jangan begitu. Nah, kalau kita itu peka dengan roh kudus memimpin kita, maka kita akan bisa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Kita dapat berkata tidak terhadap dosa. Itu bisa. Karena roh kuduslah yang menolong kita. Nah, namun, yang namanya kita hidup masih dalam daging, kadang-kadang terpleset juga bisa gitu. Sudah hari ini mau sungguh-sungguh, tau-tau, aduh, ada orang yang saya nggak suka benar tiba-tiba muncul di depan saya, ngomongnya lagi udah nggak karu-karuan, ah muncul itu panas hati ya. Aduh, nanti tau-tau, aduh, kenapa ya saya kok jadi jengkel gitu ya. Itu bisa terpleset kita. Tapi, waktu kita terpleset, karena ada roh kudus juga dalam hidup kita, roh kudus itu mengiatkan, wah, aduh, kenapa begitu ya. Kita langsung datang, oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Itu karya roh kudus, itu satu proses kekudusan. Tiba-tiba kita diingatkan, mau saya salah ya, saya berdosa. Jadi sekali lagi, kalau kita tiba-tiba juga terpleset artinya, tanpa kita sengaja kita jatuh dalam dosa, itu, waktu kita sadar, itu proses namanya proses kesucian juga. jadi proses kesucian itu adalah ketika kita jatuh dan kita sadar dan kita bertobat, itu adalah proses kesucian dalam hidup kita. Jadi, kuduslah kamu, misalnya Alkitab katakan gitu, itu proses terjadi dalam hidup kita dalam pengudusan. itu salah satu. Selain kita bisa mengatakan tidak terhadap dosa, tapi saat kita jatuh pun, kita disadarkan, lalu kita mengambil sikap, saya bertobat deh, saya tinggalkan itu, itu juga proses kekudusan. Jadi, bisa saja hidup dalam kekudusan. Bukan bersandar kepada, waduh, dasar saya manusia berdosa, lemah, ya sudah, kalau jatuh, jatuh sekalian. itu namanya buang diri kepada dosa, enggak gitu, itu enggak seperti itu. Jadi, roh kudus itu akan menghasilkan dalam hidup kita itu buah roh kudus. Buah roh kudus itu, itu adalah kesucian Tuhan. Jadi, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan terakhir nih, Pak, buat teman-teman, mau kewakilkan teman-teman sebelum kita tutup podcast kita. Oke, kan sudah jatuh, bangun, jatuh, bangun, gitu Pak. Terus suka ada intimidasi, jadinya enggak merasa layak. Gitu kan. Ah, gue kemarin sudah jatuh, ngerokok, padahal sudah janji, enggak mau ngerokok. Itu rasanya banget dihadapi sama teman-teman, kemudah mudi kita, gitu. Atau nonton video porno, udah janji, enggak mau, enggak karena si ini sih, ngirimin link-nya, atau gimana, gitu kan. Dilakuin, tapi habis itu nyesel, dan bertobat, tapi ada intimidasi. Itu gimana Pak, supaya kita bisa menang dari rasa intimidasi itu Pak. Merasa enggak layak, enggak worth it. Jadi ibaratnya begini ya, ini ibarat saya mau gambarkan. Bagaimana peran roh kudus dalam hidup kita. ketika kita hidup dengan Tuhan itu, itu ada dinamisasi bagaimana kita dipenuhi oleh roh kudus. Dipenuhi ini bukan apa ya, tapi roh kudus itu kayak menguasai kita utuh. Nah, itu bisa saja, namanya dipenuhi itu bisa saja, dia tidak penuh gitu loh. dia turun. Dia turun. Nah, waktu dia turun itu yang saya katakan tadi, kita bisa berbuat apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, contoh tadi, bahwa kita sudah komitmen, tidak mau buat merokok lah, gitu ya, tidak mau menonton ini. Lalu kemudian, tiba-tiba kita jatuh lagi gitu ya. Itu karena kita membuka diri kita untuk roh kudus itu tidak berperan penuh. Roh kudus tidak berperan penuh. Tapi kalau kita membuka diri roh kudus berperan penuh dalam hidup kita, itu dengan kata lain, penyerahan diri kita kepada Tuhan yang terus-menerus, maka itu tidak akan mudah untuk kita oke dengan misalnya jatuh begitu. Tidak, itu akan kencang. Saya tidak, tidak juga. Itu akan kita katakan tegas, tidak. Nah, tadi Jenny katakan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita yang berulang-ulang-ulang itu, rahasianya ada. Itu karena kita juga tidak hidup di dalam firman. Gini, yang masuk di kepala kita, kalau tidak firman, itu yang lain. Nah, kalau kita masukkan firman dalam hidup kita, yang ada di dalam ingatan kita, yang mempengaruhi kita, itu adalah firman Tuhan. Akhirnya, itu kayak benteng gitu loh. Itu kan dihidupkan roh kudus firman itu. Dalam hidup kita. Nah, waktu kita menghadapi yang godaan lah, atau apa begitu, itu yang mengalir, memenuhi otak itu, itu firman. akhirnya kita seperti, ya mau, saya mau katakan, seperti kebal gitu. tidak mau. Alkitab tadi saya pas baca. amin. Seperti itu. Jadi kekuatan kita adalah, sebenarnya, salah satu, yang mengapa kita terus jatuh, itu karena kita tidak hidup di dalam firman sih sebenarnya. coba kita kuat di dalam firman. Itu kuat ya. Dan roh kudus itu, itu bekerja, dia punya, apa namanya, kalau kita bilang bahan bakarnya, kayunya, itu adalah firman Tuhan. karena tidak mungkin kita cuma mendengar roh kudus memimpin kita, tapi firman itu dihidupkan oleh roh kudus, dalam hati dan pikiran kita, itu yang membuat kita bisa, hidup di dalam, bisa menentang hal itu. Jadi itu rahasianya. Ya, tentu yang ketiga itu, berdoa. Berdoa lah Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya hari ini saya, dalam pertolongan Tuhan, tidak berbuat hal-hal seperti itu. Itu Tuhan nanti akan ingatkan kita. Jadi itu rahasianya. Jadi sekali lagi, bukalah hati kita dengan roh kudus, memenuhi hati kita sepenuhnya. Kedua firman itu harus ada dalam hidup kita. Dan ketiga, ya hidup di dalam berdoa. Jadi rangkum tuh teman-teman tuh. Jadi ada tiga apa aja tadi. Oke, jadi teman-teman, teman-teman pilih, mau dipimpin roh Allah, atau dipimpin yang lain. Gak tahu siapa. Iya, betul. Dan firmannya. Yang namanya Yesus. Kita gak jatuh-jatuh terus nih. Jadi, yang dibilang gak mungkin untuk hidup. Dia kan Tuhan, makanya bisa di dunia ini, dia gak jatuh, tidak tergoda gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Jadinya, mungkin, asal kita hidup on the track dengan firman Tuhan. Betul. Bersambungan, bertumbuh, dan berseru. Keren ya Pak. Dan roh kudus akan membantu kita. Itu kerennya lagi. Fungsinya roh kudus, fungsinya pencurahan roh kudus. Ayo teman-teman, semuanya kuat, bangkit, gak terintimidasi lagi. Kita semua bisa, dalam Tuhan, kalau Tuhan yang memimpin kita, yang tadi Pak Tom udah sering menyebut, berikan diri, hati untuk memimpin. Jadi teman-teman, mungkin bisa mengundang lagi kali ya Pak, gak boleh yang kudus kemarin jatuh, untuk kali ini saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Amin ya. Oke teman-teman, makin seru kan Podcast September, tapi sayangnya harus berpisah, untuk saat ini, tapi minggu depan ada lagi dengan topik yang lain, dan dengan narasumber yang lain juga. Oke teman-teman, semangat semuanya, Tuhan Yesus pasti memberkati teman-teman semua. God bless. Ya Tuhan berkati semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat datang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.